Intro Bertempat di auditorium rumah dinas Gubernur Jambi pada selasa sore 23 April 2024 Gubernur Jambi Alhari secara resmi mengukuhkan tim gugus tugas diarah bisnis dan HAM Provinsi Jambi Pengukuhan gugus tugas ini juga diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengharuskan setiap diarah memiliki gugus tugas bisnis dan HAM Gubernur Jambi Alhari mengatakan pengukuhan gugus tugas ini bertujuan untuk meninjau, memantau, melihat, dan mendengar apa saja permasalahan atau isu yang terjadi di masyarakat khususnya pada dunia usaha yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia dimana hingga saat ini masih terdapat perlakuan perusahaan terhadap karyawan yang melanggar hak asasi Untuk itu, dengan adanya gugus tugas ini diharapkan dapat menindaklanjuti dan menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran HAM yang terjadi yang semata-mata bertujuan agar Provinsi Jambi dapat semakin nyaman dan aman Pak Kadib, ini kan sesuai dengan aturan bahwa daerah itu harus mempunyai gugus tugas Tujuan ini adalah tugas kita memantau, memantau, melihat, mendengarkan apa-apa yang menjadi permena-permena di masyarakat yang berakibat kepada adanya pelanggaran HAM Apakah perusahaan, ada pelaku bisnis misalnya Ini penting, karena banyak yang mungkin tidak ketahui ada pelakuan-pelakuan mungkin di pusat-pusat, ada sebagainya Yang kadang mereka melanggar HAM, tidak mengerapkan HAM di situ Nah maka ini penting, ya gugus tugas ini mekerja agar betul-betul nanti kita melihat, mendengarkan, menerima isu-isu yang agak penting untuk kita lanjut di lapangan nantinya Agar Jambi ini kondisinya stabil Kalau daerahnya stabil dan terjaga dengan baik, maka kita bisa membangun dengan baik tentunya Kalau daerahnya tidak stabil, tidak harmonis, tidak damai masyarakat tidak tenteram, nah ini juga kita sulit untuk membangun daerah Maka artinya adalah kita butuh daerah yang damai, yang tenang, yang nyaman, warga penduduk negeri ini Nah terima kasih banyak Pak Anwil, mempaham semua jajaran, para Kadib, dan tentu mereka di sektor dengan teman-teman dari Pemindah Kukusi Jambi Untuk menjadi bagian daripada pengurus tugas ini Ya itu saja, terima kasih Lebih lanjut dalam kesempatan ini, Gubernur Al-Haris juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Kabupaten Kota yang peduli HAM Di antaranya kepada pemerintah Kabupaten Batanghari Pemerintah Kabupaten Merangin Pemerintah Kabupaten Tembo Pemerintah Kota Sengai Penuh Dan Pemerintah Kota Jambi Dari Jambi, Reza Fenderiski, Bungo TV